Intro So, hari ini gue dipanggil sama Ketua KPI, you know what? Biasanya kalo selebriti atau public figure atau artis dipanggil sama Ketua KPI, mereka akan ketakutan, Tapi gue, sebenernya gue senang dipanggil sama Ketua KPI, karena ini Intro 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 Ini adalah upaya kita untuk memperbaiki kualitas siaran yang ada di negeri kita ini. Di depan studio saya syuting beberapa minggu yang lalu ada anak usia 11 tahun, karena saya tahu, karena saya tanya dia usianya berapa. Lagi nungguin ibunya beli pecelele, terus ada artis lewat di depan dia, dan anak yang usia 11 tahun itu, lucut artis itu bilang, Plakor, Plakor, Plakor. Kok tahu kata Plakor anak umur 11 tahun? Harus diakui bahwa acara TV kita hampir 90% tidak mendidik. Artis yang laku, itu oleh saya, adalah artis yang bisa joget 4 jam, joget balik di atas panggung, atau luang deh. Saya adalah orang yang memilih acara yang diberikan pada saya. Berapapun bayarannya saya tidak akan terima kalau itu tidak sesuai dengan saya. Saya pernah tanya dengan artis-artis yang, maaf, alay, kalau anak umur lihat gimana ya? Oh, anak gua gak nonton TV dong. Jadi anak gua gak pernah lihat terlalu begini gitu. Luang biasa ya. Anak mereka tidak nonton hal seperti itu. Anak mereka nonton Apple, Netflix. Yang nonton siapa? Masyarakat kita yang ada di bawah. Ini yang diusap. Siapa yang diusap? Ya, atau siapa ya? Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita mau membuat anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, bangsa kita menjadi bodoh dan semakin bodoh? Sampai kapan? Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.